Halo guys, welcome back to my youtube channel jadi akhir-akhir ini berita dihebohkan dengan adanya tindakan Christian Ronaldo menggeser botol Coca-Cola ketika jumpa pers nah ternyata hal tersebut sangat merugikan Coca-Cola dimana saham Coca-Cola sendiri anjlok dan mengakibatkan perusahaan Coca-Cola merugi sebanyak 4 miliar US dollars atau sekitar 57 rupiah mohon maaf nih mohon maaf bukan 57 rupiah tapi 57 triliun ya karena tindakannya tersebut si Ronaldo ini harusnya mendapat hukuman guys nah sekarang nih hukumannya masih diproses sama pihak yang berwenang kalau kalian pengen tahu berapa penghasilan Ronaldo selama menjadi pesepak bola info yang terakhir aku dapat adalah kekayaan Ronaldo pada tahun 2020 adalah sekitar 17 triliun rupiah dimana setiap dia bermain dia akan mendapatkan bayaran sebesar 40 miliar rupiah belum kalau dia mencetak gol ya tidak sampai disitu ketika Cristian Ronaldo menggeser Coca-Cola dia juga mengisyaratkan bahwa lebih baik minum air putih guys seperti yang kita tahu bahwa Ronaldo itu memang contoh taulah dan yang baik untuk seorang pesepak bola dunia ya kenapa? yang pertama dia itu rutin banget mendonorkan darahnya yang menyebabkan dia itu tidak memiliki tato satupun di tubuhnya kemudian yang kedua dia juga tidak minum alkohol guys hal ini dikarenakan dia tidak ingin mengulang masa lalu ketika ayahnya meninggal karena alkohol pada 2005 tidak lama setelah kegiatan Cristian Ronaldo menggeser botol Coca-Cola kemudian ada juga Paul Pogba yang menggeser botol Heineken atau sejenis minuman keras hal ini dikarenakan si Pakbo adalah seorang mu'alaf guys karena ibunya memang beragama muslim dan Pakbo tidak mau satu frame dengan botol minuman keras namun karena tindakan Pakbo ini tidak mempengaruhi saham dari Heineken itu sendiri nah selain dua informasi tadi ada beberapa informasi yang berkaitan dengan barang-barang yang biasa dianggap remeh atau bahkan barang yang sangat murah di Indonesia menjadi sangat mahal dikarenakan dipakai oleh beberapa artis Korea bagi kalian yang belum pernah tahu tentang informasi ini simak terus videonya dan jangan lupa tekan subscribe untuk yang pertama adalah BTS Meal BTS Meal sendiri adalah kolaborasi antara McDonald dengan BTS Official sebenarnya sudah tidak asing lagi kalau McDonald itu kolaborasi dengan beberapa artis dunia salah satunya adalah Travis Scott nah selama pandemi ini McDonald memang mengalami penurunan pendapatan sejak dua tahun terakhir nah untuk meningkatkan pendapatan itu McDonald berusaha mengganding BTS untuk mempromosikan BTS Meal nah berapa sih harga BTS Meal sendiri BTS Meal dibanderol dengan harga Rp 51.000 dimana kamu akan mendapatkan satu buah soda satu buah french fries ukuran medium dan 10 pieces make nugget ditambah dua buah saus khas dari Korea Selatan gak cuma makanannya yang dijual tapi bungkus dari BTS Meal pun laku dijual loh guys bahkan di shopping sendiri ada seorang penjual yang menawarkan bungkus BTS Meal seharga Rp 2.500.000 untuk barang yang kedua adalah sandal swalu ya sandal swalu yang biasa dipakai orang Indonesia yang harganya sekitar Rp 10.000-15.000 tergantung ukurannya beberapa tahun yang lalu pernah mencapai harga Rp 200.000 per visis loh guys kenapa karena sandal ini pernah dipakai oleh Tiffany SNSD dan juga Sehun EXO nah diketahui Sehun EXO sendiri pernah memakai sandal ini ketika dia sedang sakit di bagian jempolnya untuk barang selanjutnya adalah penjepit kertas ya penjepit kertas normalnya dengan harga Rp 10.000-15.000 ya kan namun beda lagi kalau penjepit kertas tersebut dipakai oleh seorang Kwon Ji Yong alias GD seorang leader dari boy band Big Bang seperti yang kita tahu bahwa G-Dragon adalah salah satu trendsetter yang ada di Korea Selatan jadi apapun yang dia pakai akan menjadi sangat viral salah satunya adalah penjepit kertas yang sering dia pakai di topinya tidak hanya penjepit kertas tapi dia juga menciptakan fashion berupa topi dengan tali belakang yang sangat panjang saking viralnya penjepit kertas dipakai oleh seorang GD marketplace pernah menjual penjepit kertas dengan harga Rp 400.000 oke segitu aja untuk informasi kali ini semoga menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan sampai jumpa di videoku selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati